Ini alasan iklima Kim Depak Rasman sebagai pengacara. Rasman Arief Nasution di Depak Iklima Kim sebagai kuasa hukum. Hal ini kemudian ramai menjadi sorotan publik. Ramainya Rasman di Depak Iklima karena sebelumnya pengacara berdarah Batak itu merupakan orang yang paling vokal mengenai masalah dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh mantan asisten Hotman Paris itu. Dalam sebuah kesempatan konferensi pers, Iklima Kim didampingi kuasa hukum barunya, Abdul Fahris Aldongbowi membeberkan alasan pencabutan kuasa terhadap Rasman Arief Nasution. Menurut ibu satu anak itu, hal ini telah dipikirkannya sejak lama. Untuk pencabutan kuasa, aku sudah pikirkan beberapa minggu belakangan ini, kata Iklima Kim di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 24 Juni tahun 2022. Setelah pertimbangan yang cukup matang, tanggal 11 Juni itu pencabutan kuasa, tapi aku kirim tanggal 16 Juni. Tanggal 18 Juni aku hubungi Bang Abdul untuk mendampingi aku, ujarnya melanjutkan. Kemudian, Abdul Fahris menjelaskan bahwa saat ini posisi Rasman Arief Nasution dan kliennya tengah sama-sama menjadi terlapor di Bareskrim Polri atas laporan dugaan pencemaran baik dari Hotman Paris. Oleh karena itu, pencabutan ini merupakan salah satu langkah agar keduanya dapat fokus dengan masalah yang dihadapinya. Alasan logisnya, posisi Rasman dan Kim terkait laporan di Bareskrim itu sama-sama sebagai terlapor, terang Abdul Fahris. Jadi, agar sama-sama lebih fokus saja dan tidak perlu memikirkan diserang sana-sini, agar lebih tenang, lebih fokus. Akan lebih baik, pertimbangannya memang masalah kenyamanan, jelasnya. Saat ditanya soal alasan lain, pihak iklima menyebut soal sindiran Rasman ke Hotman. Rasman Arief Nasution yang terus saling sindir dengan Hotman Paris dan membuat iklima Kim kecewa, Abdul Fahris tidak membantah hal ini. Ya itu salah satunya, tapi itu alasannya logisnya itu. Tapi memang harus fokus, pungkasnya.